Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung kalian kapan nontonnya Selamat datang kembali di gameplay Assassin's Creed Valhalla Di channel gaming aku, HeyYogaGaming Tentu saja bareng sama aku, HeyYoga Thank you banget udah mau datang Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki juga Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe Buat ngebantu channel ini makin jaya Thank you banget juga buat yang udah nonton Kalau yang belum nonton, tonton dulu lah Pokoknya playlist Assassin's Creed, playlist Cyberpunk, playlist The Forest Ada di bawah semua, aku kasih linknya So di episode Assassin's Creed sekarang ini Aku bakal ngelahirin Asgard Karena kemarin di misi Yotunheim kita udah kelar Jadi kita tinggal narusin di misi Asgard Dan kayak ini adalah misi terakhir di seri Eivor Tidur Karena minum jamu yang udah diludahin So aku excited banget dan aku harap kalian juga excited Aku harap kalian juga seneng dan enjoy video ini lah pokoknya So ya, tanpa meneguh waktu lama lagi Let's play this game boys Sit back, relax, and enjoy the show Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setulur-setulurku, KP saya ngenoneng dunia iki Matur swon, terima kasih banget sudah mau mampir di channel aku Kita ketemu lagi di channel Heyyuga Gaming Di gameplay Assassin's Creed Valhalla Dan di episode kali ini kita bakalan minum jamu yang udah diludahin sama orang ini Anjir, diludahin co Kita ngeminum jamu ini biar kita bisa masuk ke Asgard Dan misi Asgard menurutku adalah misi terakhir Kita balik ke Asgard buat ngelarin seri Eivor pergi ke Asgard Karena mimpi, karena minum jamu yang udah diludahin Kenapa aku terobsesi banget sama jamu yang udah diludahin anjir So ya Bingung aku mau ngomong apa Apa ya aku mau ngomong apa Di episode kemarin, di episode sebelumnya itu Kita ketemu sama, kita ngelarin Yotunheim kan Dan kita akhirnya juga tau gimana ceritanya kok Si Eivor, bukan si Odin ini bisa kehilangan matanya Karena di mitologi Norse yang sebenarnya Itu juga Odin kehilangan matanya juga Dan Nornil told me you'd be here The cord is forged Gleipnir, I call it I'll wager there's a good story behind that wound A tale for another time Thank you for this When you bind the beast, spare no loose ends The cord will stretch or shrink to fit your needs How tightly will it hold? The beast may resist The more you tighten the cord, the stronger it will hold And the greater it will hurt Till the beast is rooted to the ground Thank you, Ivaldi You may go Back to my forge? Yes, until your debt to me is paid in full It was the dwarves who made the world a trading post At least be trading goods, not people, slave master I'll be glad to be back on the ground Away from these angry skies I'll be glad to be back on the ground Iya, dia benar juga Ini apa namanya Awannya Serem banget co Oke, seperti biasa Di foto dulu lah Biar cantik ini Lagi cantik ini Foto dulu Oke, mantap Di episode sebelumnya kan Kita udah tau lore-nya lah Ceritanya Gimana si Odin ini dapet Mata Kehilangan matanya gitu kan Dan kita ketemu juga sama yang perempuan biru Kalo kalian belum tau Nonton di episode sebelumnya dulu deh Dan di episode kali ini kita balik lagi ke Asgard Dan buat kalian yang belum tau juga Kita bakal ngelawan Ngelawan apa namanya? Ngelawan anaknya Loki Fenrir Atau The Wolf The Wolf itu apa sih namanya? Aku lupa Serigala Serigala Anjir, malah lupa bahasa Indonesia nya co Kita bakal ngelawan Serigala Yang dimana Serigala tersebut Juga adalah anaknya Loki Jadi Norse Mythology itu Semua keren banget sih Nggak kalah sama Yunani Mitologi Yunani Mitologi Mesir juga Even Thunder's Fury won't weaken my will Mesir Kalo kalian suka nonton Marvel Dan nonton Thor Suka Thor Itu Thor itu salah satu Mitologi Norse God of War Yang di PS4 itu juga Mitologi Norse Norse Mythology Ada Odin Ada Thor Ada Loki nya gitu Keren banget Aku suka banget sih Mitologi-mitologi gini Kalo ngomongin Mitologi-mitologi gini Aku seneng banget Untung nggak mati Anjir, kenapa ini sepi banget jalanannya Padahal Waktu pertama kali kita kesini Juga rame-rame aja Ini jalanan Oke Kita naik Masih 500 meter lagi Masih jauh Jadi Kayaknya aku harus Ngebacot Aku tuh udah Aduh Di episode sebelumnya Aku udah ngomong sebenernya Aku lama banget Nggak main Assassin's Creed Alah-alah Mungkin udah 2 mingguan Karena Ragi apa ya Kayak Main cyberpunk Terus main Apa namanya Apa sih Game Mobile Legends Ya buat Mobile Legends Main Mobile Legends aja Kalah Dan kalahnya itu Nggak cuma di rank doang Kalahnya di Klasik juga Kalah di Apa namanya Brawl juga Pasti ketemu sama Anak-anak Apa sih Yang nggak bisa main Sebenernya Anjir Eh turun Yaudah Karena Kalah mulu Akhirnya aku Nerusin Falahala aja Alright Wah iya Fix Fix ini Ini Misi terakhir Asgard Ngelawan si Siapa namanya Anaknya Loki Fenrir Uh Fix banget Ini daerah situ men Degdegan cu Jerman Jerman Gelap Juga Oke Kalau kalian main Assassin's Creed Falahala juga Waktu pertama kali Kalian main Ini juga Si Eivor ini Sempat kayak Ngimpi Ngimpi Ngelawan Fenrir Bareng sama Saudaranya Dan akhirnya Kita tau Kenapa si Apa Eivor ini Bisa ngimpi Kayak gitu Karena Eivor adalah Reinkarnasi Dari Dewa Odin Ambil dulu Ambil dulu Kita butuh Banyak banget Makanan Bos Oke Ambil Full Oke Aku habis Ganti senjatanya Dan juga Aku break Sebentar Karena ada Azan Oke Aku dus Siap Siap Dan aku Ini lagi Aku Endingnya Pake Senjata Yang menurutku Paling Paling Apa ya Paling Sangar Dan aku Kayaknya Butuh Tameng Siapa tau Nanti Kayak Butuh Who knows Oke Let's go Harvey Kamu A bomb Untuk A bomb Apa yang terjadi Dengan Kau Sampai Untuk Sesuatu Yang lebih Apakah Wulff Dekat Ya Tapi Dia Sampai Aku Sampai Sampai Tapi Dia Sampai Sampai A sadness I cannot Understand Regretable But necessary I knew From the start This wolf Brought ill tidings From the start It was a kind Creature But our mistrust And cruelty Have robbed The poor wolf Of its sweetness And life Would it be A kindness To kill it Then We are past The time For such mercy This wolf Has power Now That would Test our Strengths Combined I fear He is Possessed Of a power That renders Him Ever living Then we will Offer him A different Fate This cord Is unbreakable You must Convince him To wear it It will Act as a leash Whose magic Will signal That he is Safely secured An assurance To the Aesir Who fear him A beacon That is all No harm Will befall The poor Fenrir Fenrir Yes You know The creature's Name Did Loki Tell you He did It is a Fine name Yes Dweller of The fence An apt Name For his Current fate Fenrir A good Word Has come Leave Me I wish you Well Great Wolf But a fear Still hangs Over Asgard The Aesir Worry About your Growing Size And strength Doe now And what Do they have to be Afraid of Old Friend Harvey Harvey brings A collar Fashioned by The dwarves A beacon That we may Track from a Distance to know Where you roam Wear this And you may Live and thrive In Asgard Without worry I smell something Sour Wear the collar Or return to Jotunheimer There's no third Way Son of Loki Have I not Treated you with Kindness We are bonded You and I And as I trust Trust my king So you may Trust me Open your mouth As a pledge of faith You may take my hand If I am untrue Fair Be swift Harvey It burns Harvey Lies On Bintain Harvey Here you stay Fendweather Bukanku! Kau mati! Bukanku! 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 Bunuh satu lain. Kau berkata dalam rindu. Baru mengubah di dunia kembali. Kau berubah. Holy moly Anjir takut co takut Aduh Uff Oh my god Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Anjir langitnya jadi merah begitu men It would be in the age of storms An age of wolves Where did you hear these words of prophecy? Anjir langitnya jadi merah Anjir langitnya jadi merah dia megang senjata dia loh 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 holy shit bisa begitu juga dia wah gencir gak gak luka sama sekali dong waduh oh my god anjir ngelawannya pieco ikico ayo 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 kemudian datang kemudian kemudian datang kemudian kemudian datang kemudian ketika Harvey menangani musuh bagaimana kau tahu hal ini ini cerita yang aku beritahu setiap malam di kering dan kubur sebelum aku tidur dan mimpi mencoba aduh dia masuk ke tanah lagi malesin banget kalau dia udah masuk ke tanah oke percuma banget aku pake tameng ini kayaknya nih gak berguna sama sekali tamengnya lah dia bisa naik sono anjir dilempar-lemparin dong anjir dilempar-lemparin dong anjir gila-gila pertanyaannya adalah kenapa nyawa aku gak abis-abis ayo dikit lagi dikit lagi dikit lagi meninggal meninggal sip aku gak tahu kenapa nyawa aku gak abis-abis by the way holy shit oke sebentar foto dulu lah foto dulu foto dulu foto dulu gini fotonya gini fotonya nah tik asek oke at least ada fotonya lah ada bukti kalau kita udah ngebunuh apaan sih ngomong apa-apa oke yang penting udah kelar aja lah kita datengin si Tyr gimana tadi keadaannya oh my god i'm so sorry Tyr i could not strike the killing blow all my oath remain unbroken anyone lesser would have succumbed to his hatred if i could have done this any other way there was no other way Harvey our fates are fixed fate are no you made a great sacrifice on my behalf it was not for you do not think your kindness has made you a new friend lord of imbeciles i will kill you i will kill you all of you gorging on Aesir flesh you may strike the final blow son of Loki but i will savor my years of freedom before we meet again come old friend and the healing hands of Freya can help you damn oke sempet ngebikin deg-degan tadi aku pikir kayak cuman yang aku heranin nyawaku gak habis aku pake armor i will come to say what i fear not to say but to show a vision of the times to come none living or dead now equal our heavy in arrogance to believe that you could remake your fate thus for all your efforts for all your struggles the threads of fate still bind you as tightly as ever and yet from this pattern a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave aesir vanir your doom will come the earth will shake the sun will die jatnar will stalk your streets as fire rains upon your heads and the great wolf fenrir will feast upon your blood but you have found a way to live beyond this terror let it flow to cheat your death from the life tree we go to the life tree we shall one day return mind and spirit will search to a time far beyond your own to a time in which you shall be reborn none may follow Loki least of all it is done time to face our end all right anjir keren banget pak quest complete cheating fate asgard ark complete the fate of the high one okay kita udah ngelarin this was not my day to die okay kita udah ngelarin ark asgard kayak seri asgard jadi udah gak bisa udah gak ada apa-apa lagi yang bisa kita lakuin disini so ya gitu aja sih sumpah keren banget anjir eee holy shit heimdall's report heimdall's report the attacks grow more fierce and i must venture from my tower what i hear with my hidden ear worries me and i must see it with my eyes ah apa yang bisa aku review dari anjir review yang bisa aku ceritain dari ark asgard ini adalah well satu pemandangannya keren banget ya pemandangan satu keren banget ya kedua storynya aku suka storynya sih dari kayak ketemu Loki dan kita Loki ternyata juga you know reinkarnasi dari Basim adalah reinkarnasi dari Loki terus Odin itu nanti jadi Eivor dan Tyr nanti jadi kakaknya Eivor eee sumpah keren banget oke sekarang kita balik ke dunia nyata lagi karena udah gak ada yang bisa kita lakukan di 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 Asgard kita gak bisa lakukan apa-apa lagi di Asgard jadi kita balik ke mana negeri satunya tapi wait oh iya BTW tadi kan ada videonya tuh nah videonya tuh kayak menurutku cutscene dari itu film dimana filmnya maksudnya tuh kayak karak kayak kalo kalian tadi liat itu kan kan karakter yang Eivor ku sekarang ini kan rambutnya pendek tuh tapi di film yang tadi Eivornya rambutnya panjang dan gak ada beardnya gak ada janggutnya gitu dan Eivornya laki-laki tapi disitu itu bukan Eivor itu Odin nah aku terus mikir eee bentukannya Odin tuh kayak gitu gitu loh nah tapi kita masih kayak belum kejawab Eivor itu sebenernya laki-laki atau perempuan aku masih kayak belum tau but ya kayaknya bakal aku stop disini aja karena Asgardnya udah kelar juga dan aku bakal ngelanjutin di episode setelahnya dan dimana episode setelah selanjutnya aku bakal ngelanjutin di bumi di Inggris gitu kan storyline utamanya sih kayak gitu sih thank you banget kalo kalian udah mau nonton udah mau kasih like udah mau kasih subscribe eee ngobrol-ngobrol lah sama aku eee apa namanya ya komen-komen di bawah atau kalian bisa ngobrol sama aku di Instagram atau Facebook itu bisa ngobrol banyak men dan juga aku butuh partner main Mobile Legends yang bisa nge-carry aku anjir oke gitu aja thank you banget I will see you in the next video boys ciao